Sebanyak 168 orang relawan yang terdiri dari 48 tenaga dokter, 96 tenaga medis, 14 tenaga epidemiologi, dan 10 tenaga gisi dilepaskan oleh Wakil Gubernur Papua bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada Kamis 28 Mei 2020. Nantinya dari 168 orang tenaga relawan ini akan membantu menangani COVID-19 di 14 kota yang ada di Papua. Selaku Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan, para relawan yang sudah terpilih untuk melayani di 14 kabupaten ini kiranya bisa melayani dengan tulus dan dapat memberi semangat kepada rekan-rekan medis yang ada di lapangan, di mana mereka ditempatkan sehingga bisa membentuk tim kerja guna membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19 di Papua. Wakil Gubernur juga berpesan kepada tenaga medis COVID-19 ini agar bisa menjaga nama baik Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dan untuk masyarakat Clementinal berpesan agar terus membantu pemerintah dalam memerangi virus corona, karena dengan patuh dengan peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, maka masyarakat sudah ikut membantu memerangi corona di atas tanah Papua. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan atau juga Satgas COVID-19 Provinsi, yang dalam hal ini Satgas yang membidangi bagian kesehatan, tadi secara resmi kami melepaskan relawan untuk membantu melayani di 14 ya, dari 16 kabupaten kota. Nah, yang relawan yang kami lepas itu ada terdiri dari 48 dokter, 96 paramedis, 14 tenaga epidemiologi, kemudian 10 tenaga kisi. Dari kota Jayapura, Roli Ayus Jayapura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.